Intro Audhu billahi minasyatunirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mang Sukir Yang tentunya akan menemani teman-teman semua Dengan sebuah kisah kisah horror dan mistis Dan untuk cerita kali ini Masih melanjutkan cerita yang sebelumnya Yang berjudul Janinku selalu menghilang Ketika memasuki usia kehamilan 20 minggu Cerita ini ditulis oleh Yusyusni Dan tak usah berlama-lama Mari kita ke ceritanya Selamat Mendengarkan Aku bergegas keluar Setelah mendengar suara kelaksun dari becak milik Pak Saman Neng Farah Mau kemana lagi kita Tanya Pak Saman bersemangat Eh Maaf Pak Saman Gak cak Silvi Bangun Terdengar teriakan dari dalam Aku bergegas masuk kembali Kulihat Pitati sibuk menepuk wajah Silvi Silvi Ayo bangun Tambah Nek Minah Sayangnya Silvi tetap tak membuka mata Wajah Wajahnya pucat pasi Aku menelan saliva Perasaanku tidak enak melihatnya Ku coba dekati kakinya Ku pegang pelan Dingin sekali Aku beralih memeriksa wajahnya Badanya panas Aku tak berhenti di situ saja Denyut nadinya melemah Cepat Bawa Silvi ke rumah sakit sekarang Nyawanya dalam bahaya Titahku Ini biasa setelah kemasukan roh leluhur Yang membantu kelahirannya Ia akan siuman setelah direndamkan Jimat ke dalam air Ucap Nek Minah Mataku terbelalak Benarkah yang ku dengar Jimat Nek Gak bisa gitu Bisa-bisa dia meninggal Itu Darahnya terus keluar Dia pendarahan Ucapku setelah melihat darah yang terus keluar Diam kamu Far Kamu tahu apa soal ini Aku sudah berpengalaman Menangani hal beginian Nenek bersih keras Melarang niatku untuk membawa Silvi ke rumah sakit Bi Aku mohon dengarkan aku kali ini Tidak semua yang Nek Minah lakukan itu benar Selain syirik Jelas menyalahi aturan Aku beralih pada bitati Yang terus menunduk menangisi putrinya Budai menarik lenganku dan memaksa keluar Dia mengacungkan jarinya ke hadapanku Rahangnya mengeras dengan sorot mata tajam Farah Kamu itu menantu disini Jadi jangan mengatur kami Aku sudah puluhan tahun menemani emakku Membantu kelahiran orang-orang Kami tahu apa yang harus kami lakukan Aku mengajakmu kesini Agar kamu tahu melahirkan itu bagaimana semestinya Tegasnya Dan kembali masuk ke rumah Tak lupa pintu dibanting kuat Dan dikunci dari dalam Aku tak bisa lagi masuk Aku menghala nafas panjang Pak Saman yang masih berdiri di depan Menggeleng-gelengkan kepalanya Karena melihat Budai mengusirku dari sana Pak Maaf yang gak jadi Iya Gak apa-apa Neng Mari sekalian saya antar ke depan Gak usah Pak Saman Neng Neng yakin gak apa-apa Tanyanya lagi Aku membalas dengan anggukan Dan tersenyum simpul Dengan langkah kontai Terpaksa aku pulang berjalan kaki Sesekali aku menoleh ke belakang Aku khawatir dengan kondisi Sylvie tadi Apa dia sudah sadar saat ini Ya Allah Aku tak pernah tahu selama ini Kalau Nek Mina seorang dukun beranak Dia juga menggunakan cara-cara yang tidak masuk di akal Budai juga ikut andil selama ini Astagfirullah Singkat cerita Sudah satu jam aku di rumah Gelisah tak menentu Pikiranku menerawang jauh entah kemana Aku tak tenang memikirkan nasib Sylvie Aku terus mengawasi dari balik jendela Mengarah ke depan gang Kulihat suami Sylvie Datang dengan mengendarai mobil Yang ia parkir di depan gang Pria yang seumuran suamiku itu Berjalan tergesa-gesa memasuki gang Jiwa penasaranku semakin meronta-ronta Apa Sylvie sudah siuman Atau malah masih tak sadarkan diri Lebih baik aku kesana lagi mencari tahu Kembali ku tinggalkan rumah Dan pergi ke rumah Pitati Dari luar terdengar suara histeris Disertai makian oleh suami Sylvie Jantungku langsung berdetak lebih kencang Dari biasanya Jantungku langsung berdetak lebih kencang dari biasanya Aku langsung menerobos masuk ke dalam Tanpa permisi Kulihat suami Sylvie menangis sejadi-jadinya Memeluk tubuh istrinya Yang terkulai masih tak sadarkan diri Maafkan ibu Yudih Pitati mengusap punggung menantunya Aku sudah bilang Agar Sylvie dibawa ke rumah sakit saja Tapi ibu ngotot Ingin dia dibantu kelahirannya oleh nenek dan budek Sekarang lihat apa yang terjadi Kehamilan Sylvie itu beresiko Dokter bahkan menyarankan operasi Tetapi ibu terus meminta Sylvie Melahirkan di sini Ibu bilang nenek bisa mengatasi Aku dari awal sudah tak yakin Sampai-sampai istriku kemari tanpa sepengetahuanku Karena ucapan ibu yang mengatakan Seorang ibu akan dianggap sempurna Jika melahirkan normal Begitukan bu Budek meliriku Yang hanya berdiri mematung di abang pintu Sayang Bangun Ini abang Yudi berusaha membangunkan istrinya Bang Sebaiknya lekas dibawa dia ke rumah sakit Saranku Nek Mina dan Budek hanya menunduk Tanpa berucap apa-apa Sedangkan Bitati terus mengutuk dirinya Karena merasa bersalah Itulah kolotnya pikiran orang-orang itu Semua ibu itu sama Mereka sama-sama berjuang Untuk melahirkan sang buah hati ke dunia Tidak ada istilah seorang ibu melahirkan normal Maupun sesar Tidak ada istilahnya seorang ibu Melahirkan normal maupun sesar Disebut tak sempurna Atau sempurna Yudi membopong tubuh istrinya keluar Disusul Bitati Aku memilih tinggal bersama Budek dan Nek Mina Serta bayi Sylvie yang belum sempat merasakan asih pertama dari ibunya Tanpa merasa bersalah Budek keluar dan kembali pulang ke rumahnya Kini tinggal aku berdua dengan Nek Mina Dia memijit-mijit dahinya di tepi ranjang Aku yang melihat bayi Sylvie menangis terus Bingung harus kuapakan Akhirnya ku gendong supaya bayi perempuan itu berhenti menangis Andai aku bisa memberikan asiku padanya Bayi yang malang Bayi Sylvie terus menangis Nek Mina bangkit hendak mengambil dari tanganku Dia lapar itu Far Berikan dia pisang Ucapnya Apa? Bayi sekecil ini dan baru lahir dikasih pisang Bayi sekecil ini dan baru lahir dikasih pisang Mataku melotot tajam Enggak Nek Bayi Sylvie biar aku yang urus Sampai orang tuanya kembali Jangan membuat kesalahan lagi Nek Mina hanya diam karena aku ketus terhadapnya Kuakui Baru kali ini aku berani meninggikan suaraku Pada sepuh dari keluarga bang Rizwan Aku berencana membawa bayinya pulang ke rumahku Tidak Aku harus membawanya ke bidan terdekat Biar bidan nanti yang mengurus bayi Sylvie Karena pak saman sudah pergi dari tadi Terpaksa aku berjalan kaki sambil menggedong bayi Sylvie Menuju rumah bidan yang berjarak 200 meter dari rumahku Kebetulan aku melewati rumah Vina Dia yang semula duduk santai di teras rumahnya Berlari menghampiriku yang berjalan Eh Farah Vina menghadang jalanku Itu bayi siapa? Tanyanya Bayinya Sylvie Memang mau kamu bawa kemana? Jangan-jangan Mau dibawa kabur ya? Vina tampaknya sengaja ingin mencari masalah denganku Entah apa maunya dia Aku berusaha melewatinya Sedikit menyenggul bahunya Vina Dan kembali berjalan Tanpa menghiraukan ocahannya yang terus mengatai Akhirnya tiba juga di rumah seorang bidan Kebetulan bidan yang bernama Indah itu di rumah Dia sampai kaget karena melihatku Membawa seorang bayi Padahal aku sendiri masih hamil Tolong Pu Indah Ini bayinya Sylvie nangis terus Gak tahu harusku apakan dia Ucapku panik Loh Memang ibunya kemana? Pubidan sambil memeriksa bayi itu di atas ranjang Sylvie melahirkan dibantu oleh Nek Minah Terus dia tak sadarkan diri Nek Minah Dukun beranak itu Jadi benar Nek Minah dukun beranak Kenapa aku baru tahu sekarang? Padahal hampir dua tahun Aku menikah dan tinggal satu lingkungan dengannya Bahkan dia sering main ke rumahku Atau memang aku yang terlalu naif Tak mencurigai siapapun orang di sekitarku Orang lain bahkan mengenalnya sebagai dukun beranak Orang lain bahkan mengenalnya sebagai dukun beranak Dukun beranak Tanya aku balik Loh Kamu gak tahu Far Aku menggelengkan kepala Aku saja baru tahu hari ini Bukannya dia nenekmu Iya sih Sebentar ya Saya buatkan susu formula khusus untuk bayinya Loh Apa gak apa-apa bu Bidan Bidan indah menghala nafas Lalu tersenyum Dia menyentuh bundaku Kita bisa memberikan susu formula Untuk bayi baru lahir Karena ada beberapa situasi Termasuk kali ini Si ibu bayinya Tidak bisa menyusui Karena lagi dirawat di rumah sakit Dalam kondisi yang tidak memungkinkan Oh Maaf Aku hanya takut saja Bubidan berlalu ke belakang Membuat susu formula Sedangkan aku duduk di dekat sang bayi Sambil mengelus pipinya Kasih hanya kamu nak Hampir saja air mataku tumpah Karena tak tega melihat bayi itu Menangis kejar Melihat bayi itu menangis kejar Bubidan kembali Sambil membawakan Rot berisi susu formula khusus Untuk bayi yang baru lahir Langsung memberikannya pada si bayi Akhirnya Dede bayi dia menikmati susunya Alhamdulillah bu Aku hampir saja ketakutan Melihat dia nangis terus tadi Iya Kayaknya dia ngantuk juga itu Entar kalau sudah merasa kenyang Pasti bobok Ucap Bubidan Sambil memegangi dot si bayi Bu Farah Kudu hati-hati sama keluarga Nek Minah Tiba-tiba Bubidan Tiba-tiba Bubidan menyeletuk Nek Minah itu bukan saja dukun beranak Bubidan mengalah nafas panjang Dan memberikan jeda Kami semua warga kampung mengenal dia Memiliki ilmu hitam Memiliki ilmu hitam Kayak udah turun temurun gitu Aku membelalak sambil membelalak Nafas panjang Saat aku berjalan dengan langkah gontai Suamiku makin heran lagi Setelah melihat aku menggendong bayi Sayang Kamu dari mana saja Itu bayi siapa lagi kamu bawa Bang Rizwan mengarutkan dahinya keheranan Aku duduk terahnyak di kursi yang ada di teras Kuhembuskan nafas berkali-kali Bang Rizwan bercokok di hadapanku Dan kembali bertanya Bayi siapa yang kamu bawa ini Sayang Bayi Sylvie Loh Kok kamu yang bawa Memang Sylvie kemana Panjang ceritanya bang Aku juga lelah Mau membersihkan diri dulu Ini tolong gendong sebentar Sekalian latihan Biar aku bukakan pintu Ucapku seraya berdiri bangkit Menyerahkan dede bayi ke tangan Bang Rizwan Jakunya terlihat naik turun Sudah pasti suamiku itu bingung Banyak pertanyaan yang mengganjal di hatinya Tapi aku juga capek sekali Pinggangku terasa pegal karena terus menggendong bayinya Sylvie Ditambah membawa bobot tubuh yang semakin menaik Abang taruh aja dia di kamar kita Titahku Sambil berlalu masuk dan langsung menuju kamar mandi Seluruh tubuhku guyur dengan air hangat Agar pegalnya sedikit perkurang dan kembali segar Setelah beberapa menit di dalam kamar mandi Akhirnya aku kembali merasa segar Tapi bayangan tentang apa yang dilakukan nek minah Dan budeh pada Sylvie tadi siang Membuat aku bergidik ngeri Sayang Panggil Bang Rizwan dari dalam kamar Suaranya disertai suara bayi yang terus menangis Padahal tadi dia sempat tertidur Sewaktu aku membawa pulang ke rumah Kegas kukenakan handuk dan keluar Kulihat Bang Rizwan menutup hidung Setelah mengangkat sedikit kaki bayi Kenapa yang? Itu si dede buang air besar Pau banget Ucap Bang Rizwan yang segera menjauh Ya ampun Bang Gimana mau punya anak sendiri nantinya? Abang pasti gak mau gantiin dia popok Aku mendekati bayi tersebut Kan lain ceritanya yang Tolong ambilkan popok di dalam lemari Yang dulu aku pernah beli Aku masih menyimpan beberapa pakaian bayi Saat aku hamil sebelum ini Saat itu aku ingat betul Orang-orang selalu mengaitkan dengan mitos Tentang jangan membeli keperluan bayi Sebelum usia kehamilan tujuh bulan Apalagi janinku sempat hilang waktu itu Ah Kan aku jadi mengingat Kenangan yang menyedihkan buatku dulu Bang Rizwan kembali dengan selusin popok yang masih cantik Ia menyerahkannya padaku Lalu aku mengganti popok si bayi Dengan yang baru Akhirnya Bayi Sylvie kembali diam sambil menguap Ia kembali memincingkan mata saat aku timang Melihat hal itu Bang Rizwan mendekat Ia menyentuh pucuk kepalaku dengan bibirnya Kamu telaten banget ngurusin bayi Ia dong bang Aku pengen banget dari dulu Nimang bayi kita sendiri Bang Rizwan melingkarkan tangannya di leherku Ia mengacu pipiku dengan lembut dari belakang Sabar sayang Sebentar lagi Kita akan jadi orang tua Ucap Bang Rizwan lirih Aku hanya membalas dengan anggukan Setelah bayi itu terlap tidur Aku meletakkannya kembali ke atas ranjang Segera ku ganti pakaian dan sedikit memoles pedak di wajahku Sesekali aku melirik Bang Rizwan dari cermin Ia terus tersenyum menata bayi mungil itu Dengan takjub Eh dia tersenyum yang Bisa-bisanya bayi tertidur gitu sambil senyum ya Bang Rizwan terlihat lucu Saat pertama kali melihat tingkah bayi yang tengah tertidur Abang ini polos banget Ya bisalah Memang abang aja yang suka mesem-mesem Bahkan ngorok Belum lagi Ngigao nyebutin mantan Ucapku sambil bersungut mendatanginya Hah Masa siang Mbulah Aku memalingkan wajah dari suamiku Mana mungkin abang Ngigao manggil mantan Ngadi-ngadi ah Abang kan sudah punya istri yang baik sekarang Bang Rizwan beranjak Dia memelukku dari belakang Dari dulu dia paling anti nyebut mantan Padahal aku juga sengaja menggodanya Ya Kali dia Ngigao beneran Dan aku masih bersikap baik-baik saja sampai sekarang padanya Jangan percaya Jangan percaya Abang cuma cinta sama kamu Abang juga gak pernah mimpiin mantan sayang Beneran deh Aku menunduk Sambil melumat tibir menahan tawa Sayang Kamu nangis Bang Rizwan menghadapku Aku mengangkat wajahku Tawaku tak tertahan Akhirnya hingga kelepasan Bang Rizwan jadi berdengus kesal Sambil beristighfar mengelus dada Ya gak mungkin lah Abang Ngigao manggil mantan Kalau sampai itu terjadi Wah Aku bakalan pulang ke rumah ibu Kataku Kenapa begitu Itu artinya abang masih memendam perasaan Ih Apaan sih Gak jelas Abang gak mau mengungkit masa lalu Yang udah berlalu Biarlah berlalu Sekarang itu Hanya ada kamu Gak ada yang lain Abang ingin kita terus menua bersama Iya deh Iya Maaf Ucapku sambil mendekat Kedadanya yang bidang Perlahan kurasakan Kedua tangan Bang Rizwan melingkar di punggungku Ia mengecup kepalaku cukup lama Gak ada yang lain selain kamu sayang Entah kenapa Abang sebucin ini padamu Aku semakin dibuat terbang di atas awan Begitu juga aku yang sangat mencintainya Hanya saja semenjak menikah Aku menjadi istri yang jarang mengungkapkan perasaan Kalau Bang Rizwan jangan ditanya Ia selalu mepet kalau di rumah Apalagi libur kerja Ia selalu membisikkan kata-kata sayang Aku Apa semua istri lain di luar sana sepertiku Yang terkesan dingin pada suaminya Padahal dalam hati sangat mencintai Terdengar nada panggilan dari ponsel Yang terletak di atas nakas begitu nyaringnya Bang Rizwan melemahkan pelukannya Sebelum mengangkat telepon Dari suaminya Sylvie Ucap Bang Rizwan setelah melihat nama di layar benda pipih tersebut Angkat cepat Bang Halo Assalamualaikum Ucap suamiku seraya menempelkan ponsel ke telinganya Sementara matanya fokus padaku Dengan dahi mengerut Waalaikumsalam Terdengar suara Bang Yudi di seberang sana Setelah diaktifkan pengeras suara oleh suamiku Ada apa Yud? Apa Sylvie baik-baik saja? Tanya suamiku Alhamdulillah Sylvie masih terselamatkan Setelah mengalami pendarahan hebat Telat sejam saja Mungkin istriku Bang Yudi tak sanggup meneruskan kalimatnya Yang terdengar hanyalah isyakan tangis Aku dan Bang Rizwan mengalah nafas bersamaan Dengan perasaan lega Aku terus mengelus dada Sambil memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah Yud Kami berdua ikut senang Insyaallah Besok kami akan menjenguk ke sana Setelah pulang dari check-up kandungan istriku Ia Wan Oh iya Aku hampir lupa Gimana dengan bayiku ya? Apa dia bersama Nek Minah dan Budi? Tolong Aku ingin kalian mengurusnya sebentar Jangan sampai dia bersama Nek Minah Mungkin nanti aku akan mengambil bayi kami ke sana Bayimu bersama istriku sedari tadi Kami akan menjaga dan mengurusnya Kamu fokus saja pada Sylvie dulu ya Terima kasih Wan Sudah dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Rizwan menatapku lekat Ia meraih kepalaku untuk didekap Ada apalagi dengan suamiku kini? Cerita pun bersambung Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh